Intro Wakil Bupati Badung Ketut Suyase memimpin Musrembang RKPD Kecamatan Petang di ruang pertemuan kiri kosana kantor camat Petang Musrembang 2021 ini merupakan penuntasan pelaksanaan PPNSB Kabupaten Badung sekaligus menajamkan kembali target-target pencapaian visi misi daerah 2016-2021 Musrembang mengusung tema akselerasi ekonomi melalui peningkatan SDM unggul, penguatan infrastruktur, budaya, dan lingkungan hidup Wakil Bupati Badung Ketut Suyase dalam sambutan yang menyampaikan Musrembang 2021 merupakan penuntasan pelaksanaan PPNSB Kabupaten Badung Sebelumnya dilaksanakan Musrembang keempat digelar di kecamatan Musrembang kecamatan Petang itu mempertegas dan menacamkan kembali hal-hal yang berkait tentang target-target mencapai visi misi daerah 2016-2021 Hal yang menjadi prioritas adalah Petang merupakan daerah konservasi, penyangga, dan daerah produksi Oleh karena itu produksi yang dikembangkan masuk ke dalam sektor pertanian, orientasi untuk tahun 2020-2021, lebih banyak fokus dan dominan tentang keberhasilan di sektor pertanian Dalam rangka menyelesaikan PPNSB dan 5 prioritas yang ditetapkan dalam visi visi daerah 2016-2021 Maka dari itu di sektor pertanian, VKRs memberi atensi khusus untuk infrastruktur di sektor pertanian tersebut Kebijakan strategis yang akan dibangun PMPK Badung sesuai potensi kecamatan Petang yang berfiak terhadap alam yang disinergikan dengan sektor pariwisata Antara lain Agro Tekno Park, Giri Park Land, Bendungan Sidan, Taman Bumi Banten, Desa Wisata, dan Wisata Perjuangan di Carang Sari Jika 6 konsepsi ini bisa berjalan dan diwujudkan, namun sumber dan manusia unggul tidak disiapkan, masyarakat Petang akan tertinggal Nah, karena demikian sepanjang kondisi geografis dan potensi yang dimiliki, dimiliki potensi dan strategis Maka kita ingin membangun infrastruktur yang memberikan koneksitas antar wilayah Yang apalagi wilayah yang sempatnya berskala keempatnya Petang juga harus dibangun sumber daya manusia yang unggul Mereka mempersiapkan perkembangan petang-pedak petang ini yang dalam beberapa tahun nanti Juga akan mengalami pesatnya kemajuan pedak petang ini Akibat dari kebijakan-kebijakan strategis yang kita akan bangun sesuai potensi di petang ini Yang berpihak pada alam yang kemudian kita cenderjikan dengan sektor pariwisata Camat Petang Iwayandarma melaporkan kecamatan petang terdiri atas 7 desa Dengan 51 banjar dinas serta 27 desa adat Prioritas usulan berdasarkan Muserian Bank Desa mencapai 183 usulan Dengan pagu anggaran 619 miliar 283 juta 826.500 rupiah Usulan dibagi menjadi 4 kelompok sektor prioritas Antara lain sektor ekonomi dan sumber daya alam yang terdiri atas 11 usulan Sektor sarana-prasarana wilayah yang terdiri atas 128 usulan Sektor sosial dan budaya terdiri atas 40 usulan Dan sektor pengembangan SDM terdiri atas 4 usulan Bila dibandingkan dengan usulan Muserian Bank tahun 2019 Sebanyak 149 usulan dan tahun ini mengalami peningkatan menjadi 183 usulan Permasalahan di kecamatan Petang akan menjadi usulan dalam Muserian Bank ini Diharapkan mendapat perhatian Seperti rencana pembangunan jembatan Petang sebelah timur Pasar Petang Menuju Banjar Angan 3 Pembangunan jembatan Jempanang Sekar Muti Pembangunan Jembatan Ketasan Menuju Payangan, Gianyar Pembangunan Sport Center Lapangan Umum Petang Pembangunan Drainase Serta pembangunan Trotuar Jalan Protokol, Desa Carangsari Dan perbaikan infrastruktur penunjang pertanian Seperti saluran irigasi dan jalan usaha tani Disamping itu kita juga berpotensi dengan pusat kita Serta alam pertamanya Serta air yang seperti kita kerami bersama Itu banyak kita memiliki sumur-sumur air Khususnya di Lado Dan salah satunya adalah itu akan bisa dikembangkan Untuk pengairan subak-subak yang ada di darah selatan Yang itu potensi kita di jembatan Petang Disamping itu juga kita akan membahas juga Pembangunan-pembangunan yang berkelanjut Yang belum sempat ditulaskan di tahun 2019 Itu menjadi prioritas kita Yang salah satunya adalah infrastruktur penjalan Kegiatan ini dihadiri Kepala Bapada Kabupaten Badung Imadewira Dharmajaya Ketua Dekranasda Kabupaten Badung Mewakili Ketua TPPKK Kabupaten Badung Tampak juga diantara hadirin Pimpinan OPD terkait berserta perwakilan semua desa Di wilayah kecamatan Petang